Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kukumbul Tilep Channel edukasi mancing Lomba mancing ikan mas, harian, kilau geberus, galapung Dan lomba mancing ikan mas, event-event lainnya Oke, kali ini kita akan bahas Penyebab banyak rembesan tetapi ikan tidak makan Oke, poin pertama Kita selaraskan dulu pemahaman Kita mancing ikan mas Ketika ada rembesan tetapi ikan tidak makan Itu ada beberapa penyebab atau faktor Yang pertama, boleh jadi itu bukan ikan mas Oleh karena itu, teman-teman harus mengetahui di kolam tersebut ada ikan apa saja Bagaimana cara mengetahuinya? Bisa tanyakan kepada pengelola pemancingan Atau kadang kalau ada ikan selain ikan mas itu juga akan terlihat Ya, umumnya di beberapa pemancingan itu suka ditanam Ikan jayar atau nila Atau ada juga ikan yang lain yang tidak ditanam tapi ada di sana Seperti ikan lele, ikan betrik atau betop dan ikan-ikan yang lain Kenapa penting teman-teman cari tahu Kalau ada rembesan tapi ikan tidak makan Mungkin penyebab atau faktor pertamanya itu Itu bukan ikan mas Yang kedua Ketika teman-teman memastikan bahwa di kolam tersebut hanya ada ikan mas Tetapi rembes Ya, ikan tidak makan Maka penyebab atau faktor yang menyebabkan rembesan tidak makan Itu kemungkinan adalah ikan yang pernah makan dan mocel Atau ikan garung Ikan garung ini adalah ikan yang trauma ya Setelah makan kemudian mocel Maka itu biasanya ikan tersebut rembes juga Cuman tidak makan Kenapa? Karena traumanya itu sendiri Ada beberapa ikan garung yang makan Tetapi prediksi saya dari 20 hanya 1 yang makan Dan biasanya ikan garung itu makannya sekaligus Membawa lari Itu ada ikan bagus yang makan membawa lari Tapi umumnya Kalau ikan garung itu biasanya karena ada sakit di mulutnya Pernah mocel Biasanya ketika makan itu langsung membawa lari Jadi teman-teman harus kenali Kalau rembesan banyak tapi tidak makan itu Mungkin penyebabnya faktor kedua yaitu ikan garung Lantas ikan garung apakah bisa tetap makan? Umumnya tidak Kenapa? Karena trauma sudah ada sakit di mulutnya Umpan dan esen racikan seperti apapun Tetap ikan yang pernah mocel atau trauma itu akan merasa sakit dan akan sulit makan kembali Kemudian faktor ketiga Ada rembesan tapi ikan tidak makan Boleh jadi umpannya basi atau asem Nah oleh karena itu teman-teman Kalau mau mancing pastikan Umpan itu fresh Di umpannya fresh Di deho-nya bagus Di kerotonya juga bagus Oleh karena itu ketika teman-teman mengolah keroto Sebelum dipakai itu harus direndam dulu di air panas Misalkan kerotonya di plastik Kita masukkan air panas Itu fungsinya untuk menghilangkan aroma bau atau basi Atau asem pada keroto itu Kemudian faktor keempat Ada rembesan tapi ikan tidak makan Boleh jadi karena umpan tidak cocok Umpan tidak pas atau umpan tidak nyetel Paduannya kurang pas Oleh karena itu takaran umpan Deho, kinoy Itu pastikan teman-teman pelajari dengan baik Dan usahakan pas setelannya Kemudian faktor kelima Rembesan banyak tapi ikan tidak makan Boleh jadi ketika umpan sudah pas Nah setelan tetesan esen kurang pas Kalau untuk teman-teman yang biasa murnian silahkan Kalau untuk teman-teman yang mancing di kolam Menggunakan esen Kemudian terjadi rembesan tapi tidak makan Coba teman-teman tambah jumlah tetesan Ini dimaksudkan untuk kita testing dan uji coba Asumsinya umpan terlalu anjir Kemudian belum tercium aroma esennya Atau ikan tersebut pernah datang ke esen orang lain Yang menggunakan esen yang kencang Kemudian datang ke lapak kita Mencium aroma hambar Maka teman-teman coba up 2 sampai 4 tetes Itu untuk mengantisipasinya Oke Kemudian Faktor ke enam Rembesan banyak tapi ikan tidak makan Boleh jadi karena terlalu banyak bandul Penggunaan bandul sebagai pengumpul ikan juga Harus diatur jangan terlalu banyak Karena apa karena kalau terlalu banyak nanti Terjadilah seperti itu ikan Menggulung atau ikan Banyak di lapak kita di titik kita Tapi malah mengejar bandulnya Ya Oleh karena itu penggunaan bandul Ini harus disiasati Jangan selalu banyak Nanti ikan malah mengejar bandulnya Oke Untuk teman-teman itulah Enam penyebab rembesan Tapi tidak makan Mudah-mudahan bermanfaat Gacor kun Terima kasih telah menonton